Terima kasih, terima kasih. Ini adalah gadget penyelamat hidup. Kalau misalkan kalian kerja di kantoran atau ada home office. Yang di dalamnya itu ada mini server atau ada mini PC yang gak boleh itu namanya kena mati lampu atau daya tiba-tiba mati ya. Nah ini bisa jadi penyelamat karena ini adalah UPS dari Fertif Libert PSA Soho. Dan ini adalah versi yang 360W dan yang terpenting adalah harganya itu terjangkau karena masih di bawah 1 jutaan. Harganya terjangkau tapi itu bisa menyelamatkan gadget-gadget yang di dalamnya itu ada data harganya itu berkali-kali lipat dari harga UPS-nya ini. Dan di video ini kita bukan cuma mau unboxing atau lihat-lihat kelengkapan si boxnya. Tapi kita juga bakal testing, real life test. Apa yang akan terjadi kalau misalkan mati lampu atau tiba-tiba saklar gua matiin. Kita cek aja di video ini. Let's go! Oke kita lihat dulu dari highlight-highlight. LED indikator udah ada, terus juga udah safe juga, udah aman. Dan kapasitinya bisa 360W, berarti gadget-gadget atau PC kalian yang nggak sampai 360W itu bisa disupply dayanya dari sini. Jadi maksimalnya 360W. Dan di bawahnya ini juga ada 2 power outlet ya. Jadi kita bisa colokin 2 kepala colokan itu. Terus juga ada ample space. Ini tuh kalau misalkan kalian colok 2 kepala colokannya itu bisa kepala colokannya gede-gede gitu loh. Jadi kagak mentok-mentok lah. Clean and stabilize output power. Nah selain kasih daya, kalau misalkan tiba-tiba mati lampu, dia juga si UPS ini bisa kasih daya yang stabil. Kalau misalkan dari sumbernya tidak stabil gitu ya, dan masuk ke UPS ini, keluarnya ke PC kalian atau ke server kalian itu lebih stabil. Jadi lebih aman juga ke elektronik kita. Sama terakhir ada fuse protection. Ini bisa memproteksi lah. Bahwa ini ada jenis-jenis elektronik yang bisa kita gunakan dengan si UPS ini. Kalau gue sih nanti pakai untuk, ini nggak ada ya, tapi gue pakai untuk si mini servernya tadi. Nah disini ada spesifikasi dari si UPSnya sendiri ya. Ini lumayan berat loh ya. Jadi kalau misalkan gue angkat kayak gini nih, ini walaupun tergolong mini ya untuk UPS, tapi ini berbobot loh ya. Oke, kita langsung dikasih si cable power. Ada buku petunjuknya juga. Ini spek sheet sih ya, spek sheet. Ada garansi juga, kartu jaminan ya. Sampai 2 tahun, garansi Indonesia. Jadi kalau kalian beli ini, itu sudah terjamin 2 tahun ya. Mantap. Kita langsung lihat si UPSnya. Udah kosong ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini adalah bentukan dari si UPSnya ya. Nah, kelihatan banget. Dia bentuknya mini ya. Jadi kalau misalkan kita taruh di space yang kecil juga kayaknya, masih muat-muat aja nih. Gue sih kepikirannya yang pasti ini ditaruh di bagian bawah ya, di bagian bawah meja. Dia dempetan sama PC atau biasanya itu dempetan sama si kaki meja. Nanti ditarik ke atas, ke bagian atas. Jadi dari belakang ini, power outletnya ditarik ke atas ke si mini PC. Nah, untuk dari bodinya sendiri, ini dia full plastik dan warna hitam ya. Jadi nggak gampang kotor pastinya. Nah, ini di bagian depan, dia ada tombol power. Dan ini kelihatannya sih dia LED gitu ya, untuk indikator. Tapi nanti kita lihat lagi aja. Dan di bagian belakang, ini paling penuh ya. Pertama ada power untuk ke si UPSnya, yang ini. Dan yang samping-samping sini adalah power untuk ke elektronik kita. Dia itu pakai yang universal. Kalau kita kan colokan dua tuh, dua biji yang bulat-bulat buat Indonesia. Nah, ini bisa juga buat yang lain. Jadi lebih universal ya. Oke, sedikit info aja buat kalian yang mungkin masih belum kenal atau baru pertama kali denger, yang namanya Vertif. Ya, UPS dari Vertif. Jadi, Vertif sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak di IT Manufacture. Itu didirikannya dari tahun 1965. Jadi sampai sekarang udah berapa puluh tahun tuh ya. 60? Ya, pokoknya udah lama lah ya. Udah 50 tahunan ke atas. Untuk yang seri Libert. Ini khusus untuk produk-produk yang AC, power, dan thermal. Dan salah satunya AC power ya, si UPS ini. Jadi, gue bisa bilang kalau si Vertif itu udah terjamin ya. Karena udah dari lama juga, udah puluhan tahun. Dan ini udah resmi juga di Indonesia. Oke, sekarang kita coba untuk dipasangin aja langsung ke elektronik ya. Di sini gue pakai mini PC. Dan ada monitor juga sama peripherals lainnya yang gue pakai sehari-hari. Dan kita coba nanti juga untuk dimatiin saklarnya ya. Apa yang akan terjadi. Ya, tapi sebelum itu pemasangan aja dulu. Let's go. Oke, jadi ini adalah setup yang gue pindahin sebenarnya dari si kantor. Karena kantor agak berantakan. Jadi, gue taruh si Mac mini ini buat upload and downloading. Yang dia itu total outputnya di 150. Tapi biasanya kalau misalkan kita pakai untuk idle atau upload itu paling juga sekitar 20-30 Watt. Dan pastinya ini harus ada si monitor. Karena Mac mini tanpa monitor jadi Mac aja. Jadi, jadi tidak berguna gitu ya. Jadi, harus ada monitornya. Monitornya sendiri ini di 30-40 Watt. Cuma ini aja sih sebenernya yang kita butuhin. Sama satu lagi sebenernya ada router. Tapi routernya udah nempel di bawah. Jadi, gue nggak termasukin di sini. Tapi hanya ini saja. Ini sebenernya belum nyampe 100 Watt. Atau bahkan kalau misalkan dia udah maximal output di 150 Watt. Tambah 20-an atau 40-an. Itu jadi sekitar 190. Yang mana si UPS dari Pertif ini itu sampai 360 Watt lah. Jadi, masih bisa kalian tambahin beberapa hal. Misalkan yang kayak tadi gue bilang router. Atau kalian mau pakai apa? PS5 gitu. Misalkan PS4 Slim. Itu masih bisa ya. Masih oke lah. Nah, sekarang ini kita coba aja. Uji coba. Untuk kita colok-colokin si elektroniknya ke UPS. Oke. Si UPS ini. Tadi ya kita balik lagi ke bagian belakang. Ini ada dua port. Untuk outputnya dan inputnya itu sebelah sini. Jadi, kita colokin dulu aja. Satu hal tadi yang belum gue sebutin adalah dia kepala colokannya. Kepala tiga ya kayak gini ya. Jadi, gue butuh converter lagi. Tinggal colok aja. Ya. Dan kalian colokin ke power outlet. Biarin untuk di-cas 4 jam. Ya. Jadi, peraturannya adalah pas pertama kali kalian pakai. Itu dibiarin nge-cas sampai 4 jam. Dan jangan sampai kalian taruh si Vertively Bird ini. UPS-nya. Di ruangan yang terlalu lembab. Ataupun terlalu panas. Jadi, kalau misalkan kalian di rumah atau di kantor. Itu masih aman ya. Tinggal pencet powernya aja. Jangan dicolokin ke elektronik dulu ya. Jadi, kita nyalahin dulu. Ada tiga LED tadi kita lihat ya. Ada warna hijau, warna merah, sama warna kuning. Kalau udah hijau begini berarti dia udah mode standby. Nah, ini tadi kita setup. Itu udah di-cas selama kurang lebih 3-4 jam ya. Jadi, ini sudah bisa digunakan. Nah, sekarang kita langsung colokin aja si elektroniknya ini. Oke. Gue belum nyalahin elektroniknya ya. Jadi, ini posisinya standby. Kayak biasa aja. Ini gue turunin aja biar rapi ya. Sekarang kita nyalahin buat elektroniknya ya. Gue nyalahin si Mac Mini. Ini dan monitor. Aman. Biarin aja si UPS-nya ini bekerja untuk menstabilkan si listriknya itu. Karena Mac Mini yang kita pakai ini kan kita upload, downloading, dan segala macam. Kalau misalkan ada daya yang nggak stabil, itu bisa merusak si mini PC-nya. Data kita udah pasti hilang. Kalau misalkan kita lagi upload terus kena mati lampu, ya nggak jadi ke-upload dan segala macam. Itu kenapa si UPS ini penting. Nggak cuma buat mati lampu aja, tapi buat menstabilkan si dayanya. Jadi, bisa dibilang harga yang di bawah 1 juta, karena affordable, UPS ini bisa kasih keamanan, kenyamanan buat elektronik yang penting-penting banget. Yaudah, kita kerja aja kayak biasa. Tapi gimana kalau misalkan ada mati lampu ya, apa yang akan terjadi? Ini gue matiin dulu, langsung dari si sumber listriknya. Kalian perhatiin, disini langsung dia berubah warna jadi kekuningan, ya. Ada orange, kuning-kuning gitu. Nah, ini artinya dia lagi menggunakan baterai. Dan untuk penggunaan baterainya sendiri, ini bisa dari 3 menit. 3 menit itu kalau misalkan kalian pakai di 180 Watt, ya. Sampai ke 48 menit. Itu kalau misalkan kalian pakai Watt-nya kecil, kayak sekitar 20-an. Nah, itu bisa sampai 48 menit, ya. Jadi kita bisa save waktu buat simpen-simpen kerjaan. Kalau kalian itu ada data yang masih ada di Mac Mini, misalkan gue masih ada di Mac Mini. Ya, kita dikasih waktu yang cukup untuk kita mengerjakan hal-hal tertentu. Atau kita pause dulu tanpa tiba-tiba kecut gitu. Kalau misalkan ada mati lampu. Jadi itu salah satu keunggulannya. Dan kenapa tadi gue bisa bilang, ini penyelamat hidup ya. Karena kerjaan itu hidup juga. Jadi kalau misalkan kerjaannya terputus, hidupnya juga bisa terputus. Bisa jadi. Jadi ini udah aman ya. Mac Mini masih menyala. Monitor masih menyala. Lampunya juga masih menyala. Dan kalau misalkan listriknya udah hidup lagi. Misalkan ya, dari PLN itu udah hidup lagi. Oke, dia langsung balik lagi ke warna hijau. Dan menyalurkan daya terus-menerus ke elektronik. Jadi tanpa ada putus ya. Tanpa ada jeda sedikit pun. Nah, sekarang gue udah konekin ke router internet di kantor ya. Jadi ini sudah terhubung semua ke si UPS-nya. Dan kita lihat, kalau misalkan mati dari sumber listriknya. Apakah internet juga akan mati dan anak-anak akan ngegebugin gue? Atau tidak? Ayo kita cek dulu. Langsung, gas! Oke, listrik udah mati. Dan kalau udah kuning gini berarti dia udah pake powernya dari UPS. Internet masih aman ya. Anak-anak belum ngamuk nih. Kalau anak-anak belum ngamuk berarti internet masih jalan. Oke, internetnya masih jalan ya. Jadi masih aman. Si UPS-nya udah kasih daya ke routernya. Tapi kita masih bisa internetan at least 48 menit atau lebih ke depan. Jadi tetap aman ya kalau buat internetan. Hei hei. Oke, setelah kita unboxing dan coba langsung si Vertif Libert PSA Soho. Ini yang versi 720 VA 360 Watt. Udah kita cabut dari saklarnya. Udah kita apa-apain lah ya. Dan ternyata dia confirm bisa menjaga device-device yang penting di kantor atau home office dengan baik ya. Kayak tadi misalkan gue matiin saklarnya untuk si UPS yang tersambung ke si mini PC ini. Itu tetap aman. Dan kalau misalkan gue bisa rangkum dari apa yang ada di video ini. Pertama adalah si Vertif Libert PSA Soho. Bisa menjaga kalau misalkan ada listrik yang tidak stabil. Nah itu bisa menstabilkan listrik ke elektronik. Kedua adalah kalau misalkan ada mati lampu. Itu bisa kasih daya ke elektronik sampai 48 menit ya. Jadi kita masih bisa backup-backup data. Dan yang ketiga kalau misalkan ada apa-apa itu ada replacement-nya. Warrantinya sampai 2 tahun. Jadi mantep banget. Tapi menurut gue ada kekurangannya juga. Jadi si Vertif Libert khusus untuk yang versi yang kita bahas kali ini. Itu support-nya recommended-nya up to 2 device. Jadi kalau misalkan gue pakai Mac mini. Terus gue tambahin lagi sama monitor. Ini sebenarnya nggak bisa ditambahin sama router lagi. Jadi entah itu gue beli 1 UPS lagi. Atau bisa juga upgrade kalian ke Vertif Libert yang lebih besar. Karena kalau misalkan kalian lihat. Di official shop dari Vertif di e-commerce. Itu kalian bisa temuin sampai 6 ribu watt itu juga ada. Jadi mau home office sampai ke kantoran yang butuh UPS besar. Itu Vertif menyediakan. Tapi untuk yang 720 VA 360 Watt ini cocok banget buat home office ya. Kayak misalkan kita ini di studio. Itu butuh cuma untuk si Mac mini ini doang. Itu aman. Dan buat harganya sendiri. Untuk yang Vertif Libert PSA Soho 720 VA 360 Watt. Ini ada di bawah 1 juta. Atau lebih tepatnya di 600 sampai 700 seribuan. Dan kalian bisa cek lagi aja. Untuk device-device lain. Mungkin yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan UPS kalian. Itu di kolom deskripsi. Gue cantumin aja. Dan kalau misalkan kalian ada cerita soal listrik rumah atau listrik kantor yang bermasalah. Atau sering mati lampu. Boleh banget buat ditulisin juga di kolom komentar. Sip. Kita ketemu lagi di komentar sana ya. Dan jangan lupa buat di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Yang membutuhkan gadget seperti ini. Karena ini butuh banget kayaknya. Kalau misalkan kalian ada elektronik yang penting-penting. Ya. Ciao guys. Balik lagi ke kerja. Woohoo.